Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau tutorial sebelumnya cara melihat kondisi atau diagnosa kondisi head cartridge printer hp inteng 315 atau seri yang lainnya termasuk 310 sekarang kita akan memberi tutorial cara print manual informasi tentang printer hp kita ini disini ada kondisi cartridge kondisi nozzle hampir sama dengan test print atau nozzle check tapi ada tambahan lebih lengkapnya serial number printer kita dan lain-lainnya untuk mendapatkan laporan seperti ini yang perlu dilakukan adalah pertama tekan tombol power tekan tombol power tahan tekan tombol silang ini tekan tombol silang ini satu kali terus lepas terus lepas bersamaan tunggu beberapa saat maka dia printer akan proses print laporan seperti ini ya ini sama kalau sebelumnya tutorial seperti ini di video sebelumnya nah sekarang tutorial cara mendapatkan laporan manual printer kondisi printer kita seperti ini ya sama dengan tutorial yang pertama cuma ini lebih rinci ada kondisi nozzle ya ini kalau ada yang putus ya ada yang gak normal ada yang garis ada yang putus maka berpengaruh juga terhadap hasil print kita contoh ketika kita nge-print gambar atau nge-print tulisan warna ketika ini ada yang putus ada yang garis ada yang gak keluar termasuk ini kotak-kotaknya ini ada yang putus maka hasil dari print out kita hasil dari print foto atau gambar kita pun akan putus-putus atau garis-garis cara memberarkan cara memperbaiki cut read atau head yang rusak video sudah ada silahkan cari di pencarian youtube cara memperbaiki cut read printer hp ditambah kata pak di bengal keterangan lebih jelasnya caranya silahkan lihat setelah video ini itu saja tutorial hari ini ya cara kita mendapatkan print out manual cara manual mendapatkan print out laporan kondisi cut read atau test print pack printer hp inteng 315 semoga bermanfaat jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti video kami berikutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati